Oke halo semuanya buat para subscriber source code ya Udah lama banget gak ngedengerin suara saya Sekitar setahun yang lalu semenjak saya terakhir upload video tentang LFS ya Jadi buat yang bertanya kenapa kok seri LFS gak diterusin Yang pertama waktu itu setahun yang lalu Saya kuliah semester 3 ya Semester 3 saya beserta sepuhvian Semester 3 memang diberi untuk projek akhir perkulian Yaitu LFS membuat Linux from scratch Nah sebenarnya untuk tugas pribadi milik saya sudah selesai Sudah bisa berjalan dan alhamdulillah mendapat nilai yang bagus dari dosen Namun setelah itu ketika memasuki semester 4 Ketika saya berencana membuat banyak sekali video Ternyata semester 4 ya Kayaknya mahasiswa ATI pada umumnya semakin banyak tugas Dan semakin berkurang waktu untuk membuat video Apalagi LFS ya video yang memang butuh banyak effort untuk membuatnya Terutama kompilasi, tenaga komputasi, waktu Apalagi waktu itu saya laptopnya hanya 6 core Jadi waktu itu saya pakai Ryzen 5 4500U yang 6 core di laptop saya Nah kenapa kok saya bilang waktu itu Karena sekarang saya sudah memiliki laptop baru sebagai pengganti laptop tersebut Nah kenapa kok saya mengganti laptop tersebut Alasan pertama ialah dia mati Mati karena apa? Overheat Dan apa yang menyebabkannya? Tentu saja LFS itu Jadi selama semester 4 Walaupun ya laptop saya masih belum menunjukkan kerusakan Tapi awal memasuki semester 5 Dia tiba-tiba mati, nyala, mati, nyala Dan setelah diperiksa ternyata Beberapa BGA atau beberapa ball yang ada di CPU itu leleh Dan ketika harus melakukan reballing Dia nanti gak akan tahan lama Jadi ya terpaksa saya harus beli laptop baru Dan alhamdulillah sudah ada laptop baru Yaitu Acer Nitro 5 generasi 2021 ya Atau 2022 saya lupa 2022 kayaknya Yang pakai Core i5 generasi 11 sama RTX 3050 Cukup tangguh laptopnya Nah oleh karena itu Apakah LFS worth it melihat resiko ini? Tergantung teman-teman Tergantung dari spek dan tujuan teman-teman sendiri Ketika teman-teman punya tujuan untuk Oh aku pengen belajar Linux Oh aku pengen membuat sistem operasi ku sendiri Silahkan teman-teman belajar LFS Teman-teman mencoba LFS Dan itu merupakan awal yang bagus Buat teman-teman Karena teman-teman tahu komponen dasar apa saja sih Yang teman-teman butuhkan untuk membangun sebuah sistem operasi Linux Atau mungkin para free software maniac Bilangnya GNU slash Linux atau GNU plus Linux Terserah teman-teman mau menyebutnya apa Saya menyebutnya Linux saja Karena ya depend on the kernel ya Saya lebih fokus ke kernelnya Nah tapi patut teman-teman catat juga Untuk membuat suatu distribusi Linux Perlu spesifikasi yang memadai Yang cukup tinggi Karena waktu itu saya pakai VM 4 core Kada Ryzen 5 saya waktu itu 6 core Saya pakai VMnya 4 core Dan melakukan kompilasi Karena mengejar tugas Mengejar tugas saya Habiskan waktu hampir 20 jam sehari Selama seminggu Untuk melakukan kompilasi, troubleshooting, error, dan lain-lain Hingga berhasil Itu belum saya untuk melakukan Seperti konfigurasi sistem Menambahkan software yang lain Atau bahkan mengganti core utilsnya Mengganti toolchain, dan lain-lain Tapi ketika teman-teman memang berniat melakukan hal tersebut Silahkan teman-teman Tapi patut diingat bahwa Pertama, device-nya harus memadai Kedua, sistem pendinginannya juga harus bagus Karena kalau tidak nanti overheat seperti laptop saya yang akhirnya meninggal Jadi apakah worth it atau tidak Tergantung teman-teman sendiri Tujuannya teman-teman Nah kalau saya sendiri kan untuk penggunaan sehari-hari Lalu video editing, bikin script, kemudian untuk kuliah, untuk magang, sysadmin, dan lain-lain Tidak perlu untuk komputasi yang sebesar itu Nah kenapa kalau saya beli Laptop yang spesifikasinya Seperti yang saya sebutkan tadi Core i5 generasi 11 Lalu RTX 3050 Agar pertama Dia bisa lebih tahan lama Kenapa? Karena dia punya cooling system yang baik Jadi walau saya paksa bekerja di Komputasi yang tinggi Memerlukan Computational CPU yang tinggi Dan pasti akan membuat banyak panas Dia punya kipas yang mendukung Apalagi sekarang saya sudah ngatur Bisa mengatur kipasnya menggunakan NBFC Jadi NBFC ini controller untuk Kipas ya Controller untuk kipas di Linux ya NBFC Linux Dia ada di Windows dan di Linux Jadi teman-teman juga bisa coba Semisal mau mengatur konfigurasi fan Waktu itu saya belum tahu Waktu saya masih bikin LFS Belum tahu Tentang konfigurasi kipas Saya hanya masih pemula ya Bikin-bikin aja Saya baru nemu NBFC ini Ketika dapat laptop ini Dan cari tahu bagaimana caranya Aktifin kipasnya Di Linux Karena dia Asher Nitro 5 tentunya Nitro Sense-nya proprietary Dia cuma bisa bekerja di Windows Bahkan saya masih belum biasa Bikin custom RGB-nya di Linux ya Jadi kembali ke tadi Kalau teman-teman mau Mempelajari Linux dengan dalam Dan berencana bikin distros sendiri Teman-teman silakan Tapi kalau tidak Teman-teman lebih baik Mempelajari Sisi yang lain dari Linux Misal teman-teman bikin automasi Teman-teman bikin best script Teman-teman kostumisasi desktop environment Atau bahkan window manager Atau bahkan teman-teman Mungkin belajar virtualisasi Kayak docker Atau proxmox Yang lebih ringan Atau mungkin kalau teman-teman Mau naik level Dari virtualisasi Teman-teman bisa belajar MAS dan Juju M-A-A-S dan Juju MAS Metal as a service Jadi dia bisa Nge-deploy Linux distribution Di multiple server Jadi teman-teman bisa Nge-deploy Linux Di banyak server Atau banyak perangkat Selama dia masih satu Subnet dan MAC address nya terdeteksi Itu mungkin bakal jadi Bahasan kita yang lain Ya Ditunggu aja Sekian dari saya Rizky Terima kasih Buat teman-teman yang Udah dengerin Obrolan saya Bukan obrolan sih Bacotan saya ya Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih